Part 8 Seperti apakah kebebasan sejati itu? Filsuf Tadi engkau mengakui bahwa engkau tidak ingin dibenci oleh siapapun dan berkata, tidak ada siapapun di dunia ini yang ingin dibenci. Pemuda Benar Filsuf Nah, aku juga sama. Aku tidak ingin dibenci orang lain. Aku akan berkata tidak ada seorang pun yang ingin dibenci adalah wawasan yang tajam. Pemuda Itu hasrat universal. Filsuf Sekalipun begitu, terlepas dari segala upaya kita, ada orang-orang yang tidak menyukaiku dan ada orang-orang yang tidak menyukaimu. Ini juga fakta. Saat engkau dibenci atau merasa engkau sedang dibenci oleh seseorang, keadaan pikiran seperti apa yang kau miliki. Pemuda Sederhananya sengsara Aku akan bertanya-tanya kenapa aku dibenci dan apa yang telah kulakukan atau kukatakan yang mungkin telah menyinggungnya. Aku akan berpikir bahwa aku seharusnya berinteraksi dengan orang itu secara berbeda dan aku akan menjadi muram dan memikirkannya dan dipenuhi rasa bersalah. Filsuf Tidak ingin dibenci orang lain. Bagi manusia, itu adalah hasrat yang sepenuhnya wajar dan merupakan impuls atau dorongan hati. Kan, tokoh raksasa di bidang filosofi modern menyebut hasrat ini kecenderungan diri. Pemuda Kecenderungan diri Ya Filsuf Ini adalah hasrat naluriah seseorang. Hasrat infusifnya Sekarang, kalau seseorang mengatakan bahwa hidup itu seperti batu yang menggelinding turun dan membiarkan kecenderungan diri atau hasrat atau impuls itu menguasainya setiap kali, menginginkannya sebagai kebebasan, dia keliru. Hidup dengan cara demikian hanyalah hidup yang diperbudak oleh hasrat dan dorongan hatinya. Kebebasan sejati adalah sikap yang mirip dengan upaya mendorong diri sendiri naik. Pemuda Mendorong diri sendiri naik? Filsuf Batu tidak punya kekuatan. Begitu pula menggelinding turun. Batu itu akan terus bergulir sampai terbebas dari hukum gravitasi alam dan inersia. Tapi kita bukan batu, kita makhluk yang mampu melawan kecenderungan diri. Kita bisa menghentikan diri kita yang sedang menggelinding turun dan memanjat naik. Hasrat untuk diakui mungkin adalah hasrat alami. Jadi apakah engkau akan terus menggelinding turun demi menerima pengakuan dari orang lain? Apakah engkau akan membuat dirimu sendiri haus seperti batu yang sedang menggelinding pergi? Sampai semua permukaannya menjadi mulus? Ketika yang tertinggal hanyalah satu bola bundar kecil, apakah itu akan menjadi aku yang sejati? Tidak mungkin. Pemuda Apakah maksudmu melawan naluri dan dorongan hati adalah kebebasan? Filsuf Seperti yang berulang kali kunyatakan, dalam teori psikologi Adler kita berpikir bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Dengan kata lain, kita berupaya melepaskan diri dari hubungan-hubungan interpersonal tersebut. Kita berupaya untuk bebas dari semua itu. Akan tetapi benar-benar mustahil untuk hidup seorang diri di alam ini. Mengingat apa yang telah kita diskusikan hingga saat ini, kesimpulan yang kita raih tentang apa itu kebebasan seharusnya sudah jelas. Pemuda Apa itu? Filsuf Singkatnya, kebebasan berarti tidak disukai oleh orang lain. Pemuda Hah? Apa itu? Filsuf Artinya, kau tidak disukai orang lain itu bukan bahwa kau sedang menggunakan kebebasanmu dan hidup dalam kebebasan. Dan tanda bahwa kau hidup sesuai dengan prinsip-prinsipmu sendiri. Pemuda Tapi, tapi Filsuf Tidak disukai jelas membuat kita sengsara. Jika mungkin seseorang akan lebih senang hidup tanpa dibenci siapapun. Dia ingin memenuhi hasratnya untuk diakui. Tapi membawa diri sedemikian rupa agar tidak dibenci orang lain adalah cara hidup yang teramat mengekang. Juga mustahil. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin menggunakan kebebasannya. Dan harga dari kebebasan dalam hubungan interpersonal adalah dibenci orang lain. Pemuda Tidak, itu benar-benar salah. Tidak mungkin itu bisa disebut kebebasan. Itu cara berpikir yang keji untuk membujuk seseorang melakukan perbuatan jahat. Filsuf Engkau mungkin memikirkan kebebasan sebagai lepas dari organisasi. Bahwa melepaskan diri dari rumah atau sekolah, perusahaan atau bangsa adalah kebebasan. Akan tetapi, kalau melepaskan diri dari organisasimu misalnya, engkau tidak akan bisa memperoleh kebebasan yang sejati. Kecuali tidak khawatir dengan penilaian orang lain. Tidak takut dibenci orang lain. Dan membayar harga dengan kemungkinan bahwa dia tak akan pernah diakui. Seseorang tidak akan pernah bisa meneruskan cara hidupnya sendiri. Yang artinya, dia tidak akan bisa bebas. Pemuda Tidak disukai orang lain? Itukah maksudmu? Filsuf Yang kumaksud ialah, jangan takut tidak disukai. Pemuda Tapi itu Filsuf Aku tidak menyarankan agar kau sampai hidup dengan cara yang membuatmu tidak disukai. Dan aku tidak menyarankan agar kau terlibat dalam kejahatan. Jangan salah paham. Pemuda Tidak, kalau begitu, ayo ubah pertanyaannya. Bisakah manusia menanggung beratnya kebebasan? Apakah manusia sekuat itu? Tak peduli sekalipun dia dibenci oleh orang tuanya sendiri. Bisakah dia membangkang begitu rupa karena merasa dirinya benar? Filsuf Dia tidak mempersiapkan diri untuk merasa benar atau menjadi pembangkang. Dia hanya memisahkan tugas-tugasnya. Mungkin ada orang yang tidak berpikir baik tentang dirimu, tapi itu bukanlah tugasmu. Dan kembali ku katakan, memikirkan hal-hal seperti dia seharusnya menyukaiku atau aku sudah melakukan semua ini. Jadi aneh kalau dia tidak menyukaiku adalah cara berpikir yang berorientasi pada imbalan. Karena telah mengintervensi tugas orang lain, seseorang bisa bergerak maju tanpa mencemaskan kemungkinan untuk dibenci. Dia tidak hidup seolah-olah seperti sedang menggelinding turun. Namun sebaliknya, mendaki lereng yang ada di depanmu, itulah kebebasan bagi manusia. Andai ada dua pilihan di hadapanku, sebuah kehidupan di mana semua orang menyukaiku, dan sebuah hidup di mana ada orang yang tidak menyukaiku, dan aku diberitahu untuk memilih salah satunya. Aku akan memilih yang terakhir tanpa berpikir dua kali. Sebelum dibuat cemas dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku, aku ingin terus hidup dengan diriku sendiri yang artinya aku ingin hidup bebas. Pemuda, apakah engkau sekarang bebas? Filsuf, ya aku bebas. Pemuda, kau tidak ingin dibenci, tapi anda dibenci sekalipun ini bukan masalah. Filsuf, ya itu benar, tidak ingin dibenci barangkali adalah tugasku. Tapi apakah orang ini atau orang itu tidak menyukaiku atau tidak bukanlah tugasku? Sekalipun ada seseorang yang tidak berpikir baik tentangku, aku tidak bisa mengintervensinya. Meminjam pepatah yang kusebutkan tadi, wajar kalau seseorang berupaya membawa seekor kuda ke air. Tapi apakah kuda itu minum atau tidak, itu bukanlah tugasnya. Pemuda, itu kesimpulan yang mengesankan. Filsuf, keberanian untuk bahagia juga mencakup keberanian untuk tidak disukai. Ketika kau sudah memperoleh keberanian ini, seluruh hubungan interpersonalmu akan segera berubah menjadi sesuatu yang ringan.